Intro Awal saya suka Atau tertarik untuk bekerja di dunia timpak ini Mungkin karena impian saya waktu kecil Saya bisa bermain berkali-kali di suatu tempat bermain Keluarga yang ada di luar negeri sana Pengen banget bisa main, bisa merasakan yang sewaktu-waktu bisa main Lalu mulai bergabung lah di salah satu tempat bermain Yang saya tidak punya background apapun Saya tidak tahu harus seperti apa Tapi di tempat itu mengajarkan saya untuk Saya mencari informasi Apa sih tempat timpak ini seperti apa sih Tempat bermain ini apa yang harus saya kerjakan Apa saja tugas dan tanggung jawab saya Lalu saya mulai tertarik, mulai jatuh cinta dengan pekerjaan ini Karena ada tanggung jawab untuk memberikan rasa Menyenangkan, menghibur orang Dan orang merasa aman, merasa senang Kalau bermain di tempat bermain ini Tantangan pertama bekerja dengan pria-pria Para teknisi, para engineering atau teknisi untuk mesin-mesin Yang mereka mungkin hanya berkoordinasi atau berbicara dengan mesin Sekarang dia harus berkoordinasi, saya harus berkoordinasi dengan mereka Tantangannya disitu bagaimana menyampaikan Minta tolong dong di maintenance, minta tolong dong ada scheduling Perawatan, disitu mungkin tantangannya Karena saya harus berhadapan dengan pengunjung Yang mereka mau untuk merasa nyaman Mereka merasa senang berada di tempat bermain Tapi teknisi punya schedule sendiri untuk melakukan perawatan Mungkin disitu tantangannya Harus menyamakan antara schedule maintenance Dengan jadwal pengunjung yang untuk mereka harus tetap bermain Pipang di Indonesia justru butuh polesan-polesan wanita-wanita Indonesia Khususnya untuk di servis Servis ini butuh sentuhan yang bagaimana kita berhadapan dengan pengunjung Pada saat pengunjung datang Mereka berharap untuk mendapatkan servis pelayanan yang baik Jadi wanita-wanita yang bertugas di sini akan memberikan keramahan Akan memberikan pelayanan yang terbaik Justru wanita-wanita dibutuhkan di tempat ini Oke, kalau sentuhan seninya di timpak itu adalah Satu, timpak itu harus nyaman, aman Nyaman-aman bukan hanya untuk kita orang dewasa Tapi juga untuk anak-anak Karena yang datang ke sini anak-anak Orang tua, keluarga akan membawa anak-anaknya Dan wanita akan melihat, dan sisi wanita akan melihat Oh tempat ini aman, tempat ini nyaman untuk anak-anak Kejenderungan wanita Indonesia di sini Terbagi mungkin dengan dua kategori Yang sudah milenial dan baby boomers Mungkin baby boomers yang sudah nyaman dengan kehidupan rumah tangga Merasa, oh dia harus bertugas menjaga anak-anak saja Tapi yang wanita-wanita yang mulai milenial ini akan berusaha untuk Saya ingin bekerja Bekerja itu hanya perpikiran mereka adalah Profesi-profesi yang cocok untuk wanita Misalnya di kantoran Atau mungkin di instansi pemerintahan Atau mungkin di instansi kesehatan Tapi tidak melihat dari ada kesempatan lainnya yang juga membutuhkan sentuhan wanita Kebetulan, kebetulan saya pernah bekerja di kantoran Selama beberapa tahun cukup lama Dan saya merasakan perbedaan antara bekerja kantoran dengan kerja timpak Sebagai seorang wanita Justru ini tempat yang menyenangkan Menyenangkan kita dibutuhkan Kita diharapkan untuk memberikan warna Memberikan sentuhan yang sisi feminisme yang berbeda di sini Ada dari sisi kenyamanan, dari sisi servis Bahkan dari sisi artnya Artnya misalnya apakah tempat ini cocok jika dinikmati oleh keluarga Atau mungkin tempat ini cocok gak ya untuk keluarga boleh makan bersama di tempat ini Itu juga satu tatanan yang memang harus ada ada sentuhannya wanita Satu yang berkesan adalah Saya harus bekerja di saat orang-orang libur Saya harus menghibur dan saya harus meninggalkan keluarga saya untuk saya harus bekerja Kalau kita bekerja dengan hati yang fun Hati yang Kalau orang Jawa sini bilangnya legowo Dimanapun kita ditempatkan Pasti kita akan merasakan ada suatu kenyamanan dan Legowo tadi ya Kita akan merasakan nyaman Nyaman Akan merasakan nyaman dan Tempat kerja kita akan juga menjadi keluarga buat kita Lingkungan kerja yang kita buat seolah-olah mereka juga adalah keluarganya kita Itu yang penting Saya Meivi Mergan, Deputi GM Saloka Timpak Tempat rekreasi keluarga terbesar di daerah Jawa Tengah Hidup itu seperti cakrawala yang ada di belakang saya Kadang ada di bawah, kadang ada di atas Tapi bagaimana kita menentukan titik porosia yang selalu tetap di tengah Agar hidup kita tetap seimbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!